Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Tia Fathiyah NPN 100-102-18-115 Kelas B Hukum Perbankan Syariah Disini saya akan mempresentasikan tentang Implementasi Akademuro Baha pada produk pembiayaan Bank BNI Syariah Saya akan menjelaskan tentang Pertama, pembiayaan murobaha Kedua, rukun dan syarat pembiayaan murobaha Ketiga, murobaha dalam sistem perbankan syariah Keempat, praktik pembiayaan murobaha Bank BNI Syariah Yang pertama, pembiayaan murobaha Pembiayaan murobaha merupakan transaksi jual-beli Yaitu pihak bank syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli Dengan harga jual dari bank adalah harga pembeli Dari pemasok ditambah keuntungan dalam presentase tertentu Bagi bank syariah sesuai dengan kesepakatan Kepemilikan barang akan berpindah kepada nasabah Segera setelah perjanjian jual-beli ditanda tangani Dan nasabah akan membayar barang tersebut dengan cicilan tetap Dan besarnya sesuai kesepakatan sampai dengan pelunasannya Bank syariah dalam menjalankan pembiayaan murobaha Harus membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank syariah sendiri Pembelian ini harus sah, bebas riba, dan akad murobaha Hanya dapat dilakukan setelah barang yang dijual Boleh dalam bentuk barang dan atau berbentuk hak yang dimiliki penjual secara penuh Dan boleh diperjualbelikan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku Barang harus berwujud jelas atau pasti atau tertentu Dan dapat diserah terimakan pada saat akad jual-beli murobaha Yang kedua, rukun dan syarat pembiayaan murobaha Rukun pembiayaan murobaha Yang pertama, adanya penjual Kedua, adanya pembeli Ketiga, ijab kobul suatu pernyataan kehendak dari masing-masing pihak Keempat, objek atau barang yang diperjualbelikan Syarat-syarat pembiayaan murobaha Pertama, penjual memberitahukan biaya modal kepada pembeli Kedua, kontrak pertama dalam murobaha harus sah sesuai rukun yang telah ditetapkan Ketiga, kontrak tersebut merupakan kontrak yang bebas riba Keempat, penjual harus menjelaskan kepada pembeli jika terjadi cacat atas barang sesudah pembelian Kelima, penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian Termasuk di dalamnya jika pembelian barang yang diinginkan dilakukan dengan cara utang Yang ketiga, murobaha dalam sistem pembiayaan perbankan syariah Bank-bank Islam menerapkan murobaha untuk memberikan pembayaran jangka pendek kepada kliennya Untuk membeli barang walaupun kliennya tersebut mungkin tidak memiliki uang tunai untuk membayar Bank mendapat keuntungan dari harga barang yang dinaikkan atas dasar cost plus profit Biasanya dalam murobaha yang pembayarannya oleh nasabah secara cicilan Maka, barang yang dibeli nasabah dari bank menjadi agunan Yang peralihan atas barangnya terjadi secara proporsial sampai pembayarannya lunas Keempat, praktik pembiayaan murobaha bank BNI Syariah BNI Syariah mendefinisikan murobaha sebagai bentuk pembiayaan Di mana bank menyediakan dana untuk membeli barang yang dibutuhkan masyarakat Melalui akad jual beli barang dengan harga perolehan ditambah margin yang disepakati Mekanisme pembiayaan murobaha ada dua step Langkah-langkahnya Yang pertama, bank Syariah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan kepada nasabah Yang kedua, bank Syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah Yang ketiga, atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank Syariah dan nasabah Maka, pihak bank membeli barang dari supplier atau penjual Yang keempat, supplier mengirim barang kepada nasabah atas perintah bank Syariah Yang kelima, nasabah menerima barang dari supplier dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut Keenam, setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran Perbedaannya adalah Step pertama, pembayaran dilakukan secara tunai Yang kedua, pembayaran dilakukan secara angsuran Pembayaran murobaha bank BNI Syariah Berkaitan dengan objek murobaha pada perolehan pembelian diwakilkan kepada nasabah Nasabah dapat berubah niatnya untuk membeli barang yang lain Misal, pengajuan pembelian bahan baku renovasi rumah berubah menjadi pembelian perabotan Hal ini sering terjadi karena bank dapat selalu mengontrol Dalam menetapkan harga, BNI Syariah memiliki kebijakan ketentuan margin yang didasarkan pada jangka waktu Dan cara pengembalian kewajiban pembiayaan murobaha Baik pembayaran kembali secara sekaligus maupun pembayaran kembali secara angsuran Dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama Angsuran yang telah disepakati dituangkan dalam skidul angsuran Jenis murobaha ini bersifat jangka panjang Selain itu, dalam menentukan jumlah harga jual beli murobaha BNI Syariah juga menjadikan uang muka sebagai bahan pertimbangan pengambilan keuntungan Akad murobaha memiliki komposisi terbesar yakni sekitar 62% dari total portofolio pembiayaan Diikuti oleh akad musyarokah, mudorobah, dan korp Akad pembiayaan tersebut banyak digunakan karena portofolio pembiayaan bank BNI Syariah Banyak digunakan untuk pembiayaan rumah Selain itu, akad murobaha banyak digunakan karena memiliki risiko yang relatif lebih rendah Baik dari sisi bank maupun nasabah Dari sisi bank, jaminan meng-cover lebih tinggi dari jumlah pinjaman pembiayaan yang diberikan ke nasabah Di samping itu, dari sisi nasabah ada kepastian jumlah angsuran Karena dalam tema jual beli ini ditetapkan nilai margin yang tidak berubah hingga pembiayaan bank Kesimpulannya, pembiayaan murobaha merupakan transaksi jual beli Yaitu pihak bank syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli Dimana dalam mekanismenya pembiayaan murobaha bisa dilakukan secara turunan maupun angsuran dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama Terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata Wabillahi taufiqol hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya